Halo sahabat pembelajar, kali ini kita akan belajar konfigurasi VLAN pada Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum kita men-setting VLAN, maka kita harus terlebih dahulu paham apa itu VLAN. VLAN akan sedikit berbeda dengan jaringan LAN yang sudah biasa kita kenal. Dalam VLAN, kita dapat membagi jaringan LAN yang besar menjadi beberapa segmen. Jaringan dengan dipecah, dipecah tentunya dengan cara virtual. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan jenis satu topologi, yaitu topologi star dengan 4 personal komputer. 4 personal komputer sudah kita dapatkan, setelah itu kita gunakan switch untuk menghubungkan beberapa jaringan tersebut. Setelah itu kita menggunakan kabel untuk menghubungkan antara komputer dengan switch dan beberapa komputer yang lain. Nah, kalian klik, pilih yang fast ethernet 0, setelah itu kalian pilih fast ethernet 01. Begitu juga dengan personal komputer yang lainnya. Nah, ini nanti kita akan sedikit mengenal bagaimana caranya untuk men-setting. Nah, disini nanti ada fast ethernet 4 dan seterusnya. Nah, ini yang kita gunakan untuk membagi segmen tersebut. Nah, ketika 4 komputer ini sudah terhubung dengan kabel, maka kita tunggu semua berwarna hijau. Karena apa? Warna hijau menunjukkan dia sudah siap digunakan. Sedangkan yang orang ini, dia masih dalam keadaan mencari. Nah, setelah sudah semua, maka kita setting IP address masing-masing setiap personal komputer. Maka, disini kita akan menggunakan IP address kelas C. 192.168.0.2 Subject Mask secara default, dia akan berubah. Terima kasih telah menonton! Nah, ketika sudah semua 4 personal komputer kita sudah dapatkan. Nah, yang kita harus lakukan selanjutnya adalah bagaimana cara kita men-setting yang namanya suite tersebut untuk dibagi. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu IP address-nya dengan kalian solot seperti ini, maka IP address yang kalian berikan tadi sudah ada. Contohnya yang PC 0 tadi, 192.168.0.2.24 itu kita menggunakan jenis suite ya, menggunakan 24 port. Nah, sekarang kita coba ping dari komputer 0 ke komputer 3. Nah, kalau dia menunjukkan sukses, maka dia berhasil untuk mengecek atau bisa berhubungan. Kita cek juga PC 2 ke PC 1. Nah, maka statusnya adalah sukses. Nah, maka langkah selanjutnya kita akan membagi 2 segmen antara PC 1 dan PC 0. Itu di segmen, di segmen VLAN 9, sedangkan PC 2 dan PC 3 kita sebut saja VLAN 10. Nah, ketika sudah kita membaginya model seperti itu, maka antara personal PC 1 dan PC 0 dengan PC 3, dia sudah tidak bisa terhubung. Sedangkan begitu juga dengan PC 1 dan PC 2. Nah, tadi kan kita sudah bersilang, kita coba untuk PC 0 ke PC 1. Apakah dia sukses juga? Nah, sukses ya. Nah, gitu. Begitu juga dengan 2 dan 3. Ya, sukses. Nanti kita akan berubah bagaimana caranya PC 0 dan PC 1 itu bisa berhubungan, sedangkan ke PC yang berlintasan arah, maka dia tidak bisa berhubungan. Kita buat segmen itu. Nah, ini dengan jenis cuma 4 personal komputer ini saja ya. Nanti teman-teman coba kembangkan lagi dengan beberapa jenis komputer atau beberapa jenis suite yang teman-teman lakukan. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah suite kita klik 2 kali. Setelah itu kita klik CLI. Nah, ini adalah informasi-informasi mengenai suite yang ada di sini. Setelah itu kita enter saja. Kayak gitu. Nah, kita ketikkan. Ini kita menggunakan script ya. Kita menggunakan script secara dasarnya. Kayak gitu. Nah, kita enable terlebih dahulu dengan menuliskan N saja. Setelah itu dia sudah aktif switch-nya. Setelah itu kita coba cek terlebih dahulu apa sudah ada settingan VLAN-nya tadi. Nah, berhubung ini baru kita cek aja dulu untuk ngeceknya show VLAN. Nah, makanya informasi-informasinya adalah dia masih dalam keadaan kosong. Kayak gitu ya. Nah, yang kita akan setting nanti adalah ke jenis VLAN 9 dan VLAN 10 saja. Kayak gitu ya. Nah, ini jenis beberapa jenis port yang tersedia. Nah, ini informasi-informasinya masih dalam keadaan kosong. Nah, setelah itu kita lanjut saja ke pembuatan VLAN-nya. Kita menggunakan config. Nah, config. Oke, config berhasil. Nah, config ini untuk memulihkan konfigurasi ya. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita tulis VLAN. Tanda tanya. Setelah itu kita tuliskan VLAN 9. Kayak gitu. Nah, makanya VLAN 9 sudah masuk. Kayak gitu. Untuk dirubah. Kita beri namanya misalnya. Nem. Gedung. Gedung 1. Nah, gedung 1 sudah berhasil. Kayak gitu. Setelah itu kita exit. Terbeluh. Exit. Setelah itu kita. Kita panggil lagi untuk membuat VLAN 10. Kita tulis VLAN 10. Nah, VLAN 10 sudah masuk. Kita beri nama Nem. Gedung 2 misalnya ya. Yes. Maaf. Oke. Nah, setelah. Sudah. Kita coba exit terlebih dahulu. Exitnya 2 kali ya. Kayak gitu. Karena kan switch. Tadi kan kita masuk ke VLAN. Terus kita exit lagi ke config. Setelah itu kita exit. Kita show. Untuk ngecek kembali. Apakah sudah masuk atau belum. Virtualan yang kita buat tadi. Nah, ini sudah tertera di VLAN 9 dan VLAN 10. VLAN 9 yang gedung 1 namanya. Sedangkan VLAN 2. Eh, VLAN 10 adalah gedung 2 namanya. Oke, selanjutnya kita sudah memberi nama masing-masing segmen. Nah, setelah itu kita konfigurasi antara jenis-jenis personal komputer tadi yang boleh diakses. Yang bisa terhubung antara satu segmen dan segmen. Segmen-segmen tertentu tadi. Nah, sekarang kita buat langsung saja. Kita config. Config lagi. Jadi konfigurasi tadi saya ingatkan kembali. Dia berumur untuk melihat hasil konfigurasi dari si VLAN tersebut. Nah, setelah itu config masuk. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masukkan interface. Nah, interface FA01. Nah, ini ada yang jenis port tadi. Yang ada di switch. Ada sekitar 26 jenis port. Nah, untuk yang port biasa itu dari 1 sampai dengan 24. Kayak gitu. Ada yang tadi 2 ada gigabitnya. Kayak gitu. Nah, kita menggunakan yang pertama dan yang sampai ke 4. Nah, itu yang kita konfigurasi. Yang tadi atau interface FA0.0. Nah, setelah kita if sudah masuk. Interface tersebut sudah masuk. Kita switch. Switch. Mode access. Nah, ketika sudah berhasil. Kayak gitu. Nah, switch. Akses. Akses VLAN 9. Ya, kita untuk FA0.1 tadi kita masukkan dia sebagai VLAN 9. Nah, ketika kita sudah sesuaikan. Maka kita exit terlebih dahulu untuk memasukkan yang FA02-nya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita konfigurasi kembali untuk FA02-nya lagi. Nah, teman-teman ini kita kan menggunakan CLI. Jadi, gak ada istilah copy-paste dan lain-lain. Teman-teman arahkan aja navigasi ke atas. Biar data yang pernah kita sampaikan tadi. Apa kita ketik tadi. Itu bisa masuk. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita akses mode ya. Tahap kedua akses mode. Setelah itu tahap ketiganya kita panggil. VLAN 9. Nah, seperti ini. Setelah itu kita exit lagi. Nah, exit-nya teman-teman dua kali ya. Nah, gitu biar langsung tembahi ke tempat yang awal. Kita show terlebih dahulu untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Oke. Oke ya. Nih, ya. Untuk gedung 9. Ya gitu. Aktif dengan jenis spot FA01 dan... Eh, maaf. FA0-1 dan-2. Kayak gitu. Nah, setelah itu nanti yang slash 3 dan slash 4. Kita akan masukkan ke bagian ke gedung 2. Oke. Kita lanjut lagi. Kayak gitu. Nah, kita... Seperti yang tadi. Teman-teman ikutin langkah yang pertama tadi. Kayak gitu. Tentap. Kita config terlebih dahulu. Config. Setelah itu config. Setelah itu interface. Eh, mah. Kita langsung itu aja ya. Cari-cari aja. Nah, gini ya. Kemudian. Interface. Setelah itu mode akses. Mode akses. Setelah itu VLAN 10. Kita yang 9 tadi kita ganti 10 ya. Jangan sampai lupa. Kayak gitu. Nah, setelah itu. Kita exit 1 kali aja. Nah, kita mulai lagi interface. Interface ke... FA04. Setelah itu kita mode akses lagi. Setelah itu kita pilih A10. Nah, kita exit. Nah, kita exit 2 kali ya. Eh, maaf. Nah, setelah itu show lagi. Untuk nge-check apakah sudah berhasil apa-apa belum. Oke ya. Nah, ini untuk gedung 10-nya sudah berhasil. Nah, maka ini sudah kita sudah berhasil untuk men-setting 2 VLAN tersebut. Nah, teman-teman yang harus teman-teman ketahui gitu. Untuk seat mode akses itu untuk dia menjalankan atau mengaktifasi dari... Atau menghubungkan ya. Menghidupkan akses, memberi akses tersebut. Nah, setelah itu kita exit saja. Nah, sekarang kita uji coba. Kita ping apakah berhasil atau tidak. Nah, secara logisnya yang tadi saya sampaikan di awal gitu. PC0 dan PC1 itu bisa terhubung. Tapi dia tidak bekal bisa terhubung dengan PC0 dan PC3. Atau PC0 dan PC2 itu juga kebalikannya. Kayak gitu. Nah. Nah, ketika... Nanti kita coba aja ya. Nah, ini kita kirim ping dari PC0 ke PC3. Maka dia in progress. Nah, itu maka setelah in progress hasilnya, dia akan memberikan informasi valid. Valid. Nah, gitu juga dengan PC1 ke PC2. Dia valid. Nah, tapi kalau kita berikan dari PC0 ke PC1, maka dia sukses. Begitu juga dengan PC2 ke PC3. Oke. Inilah pelajaran kali ini mengenai cara konfigurasi VLAN pada Cisco Packet Tracer. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Nah, selamat menikmati. Salam di matrim- matrim yang akan datang. Dadah. Terima kasih.